Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis Beliau menyoroti sejumlah personelnya karena membutuhkan pendapatan lebih Sehingga mencari pekerja sampingan seperti menjadi ojek online Kendati demikian Jenderal Maruli mengaku tidak melarang anggotanya menjadi ojol Selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya sebagai prajurit Orang nomor satu di Angkatan Darat ini mengakui Kebutuhan ekonomi para prajurit TNI tidak sedikit Salah satunya kebutuhan pokok hari-hari ini cukup naik Ya jadi kalau mau dipanjangin kita buka sekarang Anggota-anggota kami pun sampai sekarang banyak yang ojek ya kan Ujar Pak Maruli Dimabesteni Angkatan Darat Jakarta Pusat Pada Senin 22 Juli 2024 Menurutnya tidak ada masalah bagi prajurit untuk mencari penghasilan tambahan Ya sudahlah yang penting hadir atau bertugas TNI Kerja baik, 2-3 jam mengojekkan lumayan Kata Pak Maruli usai memimpin kegiatan penerimaan perwira karir Dimabesteni Angkatan Darat Jakarta Selama dia tidak mengganggu kerjaan, tidak mengganggu orang lain ya kan Ya kenapa harus dilarang-larang hanya untuk nambah-nambah katanya Walaupun begitu menurut General Maruli Anggota-anggota yang berbisnis tersebut harus tetap mengikuti apel pagi dan apel petang Jika tidak maka atasannya akan memarahi yang bersangkutan Ada apel pagi kita silahkan lihat Satu orang hilang saja ketahuan itu gak mungkin izin ngojek katanya Saat ini DPR RI dan pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang atau RUU tentang TNI Mengenai usulan TNI boleh berbisnis Menurut General Maruli harus dibahas soal poin-poin pembatasan dalam hal berbisnis tersebut Namun jika nantinya dalam undang-undang tetap tidak diperbolehkan Pak Maruli memastikan TNI Angkatan Darat bakal mematuhi aturan tersebut Selain itu Kasat juga memastikan institusinya tidak akan menoleransi jika ada anggota TNI yang berbisnis ilegal Jika usulan aturan baru ini justru disalahgunakan oleh prajurit Kasat tak segan-segan memberikan sanksi Pihaknya terbuka terhadap laporan masyarakat yang menemukan bisnis ilegal Yang dijalankan oleh anggota TNI Terima kasih telah menonton!